Halo semuanya selamat datang kembali di channel arul crypto gaming channel yang membahas tentang game game play to world Oke guys kali ini kita akan membahas game yang sebenarnya sudah kemarin kemarin launching dan sebarungnya baru main lagi dan ternyata katanya sudah bisa mencari token utilitasnya ya untuk token utamanya belum di listing ya katanya pertengahan atau akhir Mei ini untuk token utamanya di listing jadi ada dua token yaitu ada token utamanya yaitu NST dan juga token utilitasnya adalah SDC jadi kita akan bahas aja gimana cara mencari token SDC nya dan juga cara konek dompet dan lain sebagainya Oke kita langsung saja senodragon dan disini saya sudah berada di menu utamanya jadi disini ada menu adventure ada arena juga player player ada dungeon melawan monster ada expedisi juga Hai adventurnya seperti ini ya Nah normalnya melawan komputer player player untuk dungeon nya masih kebuka satu Oke jadi cara untuk mendapatkan SDC yaitu dengan kalian menumpukan XDS nah ini XDS nya nih FDS ini adalah kristal di dalam game yang bisa ditukarkan ke FDC lalu XDC nya bisa kalian tukarkan ke NST ya kita lihat dulu gameplaynya sedikit yang banyak kita yang mudah aja level satu biar kalian bisa lihat Oke ini dia gameplaynya jadi disini naga naga kalian ada maksimal tiga ya dan bisa mempunyai skill skillnya dua lalu ada skill ultinya juga sih dengan mengklik naga kalian ini nanti jika sudah full mananya nah disini pulau tau ya karena saya sudah bintang tiga karena setiap gini sebelumnya sudah diselesaikan dengan bintang tiga kalau masih belum selesai disini harusnya manual untuk memencet skill skillnya dan kita berhasil menang mendapat hadiah seperti item-item dan juga gold ya Oh kita kembali ke lobby nah itu dia jadi untuk gameplaynya Oke kita langsung bahas saja cara mendapatkan SDS SDS ini cara mendapatkannya seperti yang ada di waternya itu dengan mixi ataupun dengan papan dengan perikat dan juga dengan menjual berikan gear gear ini adalah nah disini kan bisa lihat pasang gear pasang giri ini adalah item yang bisa dipasangkan ke naga kalian nih seperti ini adalah cakarnya ini ada jubah-jubahnya nah ini yang mempertinya dengan jurnya jika bisa mendapatkan SDS itu dengan menjual berbagi juga tapi dalam bentuk mft ya Nah secara kedua yaitu dengan menyelesaikan misi nah ini untuk SDS nya kalian bisa lihat di bagian misi di sini ada misi harian SDS nya bisa dapat 30 untuk mingguan bisa dapat 50 dan untuk question disini masih belum terbuka ya lalu dibapan peringkat harusnya sih di di disini ya ini ada bagian papan peringkat cuman di klik ada yang musim hanya hadiahnya ini aja sih kenapa itu kristal aja ya jadi tidak melihat SDS tapi tidak papa dan itu dia cara untuk mendapatkan SDS nya lalu gimana cara konek rompetnya cara konek rompetnya kalian pertama-tama harus mendownload dulu waletnya untuk waletnya sendiri bernama kastadium yang ini lambangnya ada juga bisa klik link yang ada di deskripsi kalian tinggal buka aja kastadium ini lalu membuat walet seperti biasa nah disini karena saya sudah membuat waletnya jadi jika kalian yang belum membuat walet nanti kalian buat aja seperti biasa tapi untuk kastadium walet ini kalian membutuhkan Google Authenticator untuk membuat akunnya ya jadi nanti saat membuat walet akan disinkronkan untuk keamanannya dengan Google Authenticator nah disini untuk halaman menu walet dari kastadium nya disini ada token ksta token ksta ini adalah token dari kastadium ya lalu kita coba klik walet nah disini kalian bisa lihat ada token nst dan juga token SDC tapi untuk kedua token ini masih belum di listing dan ini token utamanya itu ksta lalu nanti saat swipe kalian bisa klik di bagian sini go to swipe ya nanti akan diarahkan ke website lalu cara untuk konek dompetnya kalian pergi ke game nya lagi ya di game nya kalian pergi ke pengaturan lalu kalian klik akun nah kalian disini bisa kalian lihat sambungkan walet disini kalian klik hubungkan oleh karena disini saya sudah terhubung kita coba koneksinya terputuskan dulu ya Nah jika kalian belum terhubung klik hubungkan walet lalu klik hubungkan walet nanti akan otomatis kliknya ya akan otomatis dibawa ke kastadium walet yang sudah kalian download dan juga sudah kalian buat akun klik confirm lalu oke dan sudah terhubungnya sudah terhubung untuk walet kalian lalu untuk penukaran nanti akan ada di bawahnya juga juga disini ada terlihat tukar SDC klik tukar nah disini kayaknya masih error ya untuk penukarannya karena disini lihat nih maksimalnya minimalnya juga sangat jauh banget kayaknya nih error ya disini saya hanya mempunyai SDC 30 jadi ini adalah penukaran ke SDC jadi SDC nya ditukar ke SDC tapi ini kayaknya masih belum ini ya masih belum bener ini coba lihat lagi ini masih belum benar ini walaupun saya klik 30 disininya minus nih karena mungkin sitoknya masih belum listing ya tuh wah ini hancur masih masih belum bener ya tapi nanti untuk penukarannya akan ada di sebelah sini ya oke jadi itu dia untuk info terbaru dari senodragon ya dan untuk roadmapnya kita akan lihat bahwa si senodragon ini akan di listing untuk pekennya di kuartal 2 antara kuartal 2 dan kuartal 3 2023 seperti yang terlihat di di dalam webpapernya ya dan kita nantikan aja buat listing-nya jadi buat kalian yang ingin memainkan game ini kalian bisa mengumpulkan SDS nya terlebih dahulu ya yang ada di sebelah sini yaitu sekali lagi dengan cara menyelesaikan quest atau misi ya Nah disini ada quest harian dan quest mingguan Oke jadi itu kita nantikan aja untuk update-an selanjutnya dari game senodragon ini jangan lupa buat kalian yang belum gabung ke grup telegramnya boleh gabung klik link ada deskripsi ya Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye